Intro Kata timur ingin selalu bersama Selamanya dalam kasih Wajar agaknya bila itu mahu Kan ku coba mengerti Dan biarkan asmara bersemi Mekar dan mewangi di dalam relung hatimu Di antara kita Terjalin kisah Memberi hangatnya rasa Selamanya saling percaya Tanpa ada rasa curiga Selamanya saling menjaga Di dalam lingkaran Api asmara Bersama Tersenyumlah Ingin ku lihat lagi Rangan merah Pipimu Genggang tanganku Bawa serta cintaku Sampai ujung Nirwana Dan biarkan semua jadi nyata Tiada yang akan dapat Memisahkan kita Buka Bukalah matamu Tanya hatimu Yakinlah aku Kasih Selamanya saling percaya Tanpa ada rasa curiga Selamanya saling menjaga Selamanya Di dalam lingkaran Hati asmara Bersama Selamanya Selamanya Terima kasih Tanpa ada rasa curiga Selamanya saling menjaga Di dalam lingkaran Alas malam Selamanya saling percaya Tanpa ada rasa curiga Dan malam hari ini di Journey of Vudu Hingga lebih kurang jam 11 malam nanti Dan ya nanti kita juga ngobrol dengan gitaris Vudu Yaitu Edo Widis Kawannya di kesempatan malam hari ini Kabar baik ya mudah-mudahan untuk kawan-kawan semua Dan sebelum kita live telepon ya Bareng Edo Widis Ini anda mungkin mempunyai pertanyaan untuk Edo Widis Seperti Vudu Ataupun juga permusikan sekarang ini Di Indonesia Atau juga mungkin mengenai gitar-menggitar ya Hai Apik tunggu untuk bersamaan anda di Classic Rock Journey of Vudu Hingga lebih kurang jam 11 nanti Freedom untuk anda Vudu Terima kasih telah menonton! Ada yang harus dikatakan Saat semua mulai zaman dengan Walau hidup kita dihiraukan Semua obses beri kekuatan Setiap rintang dan hal yang datang Takkan jadi suatu kelakuan Untuk hidup terus maju ke depan Melayu semua yang ku inginkan Semua kembali ke depan Lep Austrikan dan dilepaskan Terima kasih kerana Lepaskan язala Terima kasih kerana Terima kasih kerana Aku disini sama kalian Anjurkan mereka yang minatkan Anjurkan apaku yang mengharga Keperaih sebuah kebebasan Just a dream that won't be made We'll go through every pattern We'll stop the world from this moment I'll be dead Come and stay here beside me We'll fight for all this together Screaming The heaven of our team All the world will just ring up I'll be dead 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 Од mem snippet I'll be dead A Jes rewarding Terima kasih telah menonton 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 Nolongin Terima kasih telah menonton Nah untuk Nolongin 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 Judulnya Nolongin 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 Euro lucu tuh kayak gitu-gitunya, iya diem di manggung, kayak gitulah oke oke kemudian kalau menurut mas Edoidis ya, untuk permusikan di Indonesia khususnya musik rock ini seperti apa sih, perkembangannya sampai saat ini gak sih, gak oke kalau gue bilang ya bagi gue sih, sebenernya sih musiknya mungkin oke-oke aja ya maksudnya orang bekas yang dulu itu oke kayak misalkan Burger Kill gitu-gitu oke cuma kalau sekarang orang-orang bikin musik mau rock kayak apa ya anak-anak muda sekarang, nyawanya kurang dapet, karena banyak copy paste kalau gue bilang, gitu ya di saat di rekaman ya mereka lebih ke anak-an copy, copy, copy gitu loh jadi secara akhirnya pas jadi lagu sama, gak ada greget dinamikanya kalau kita kan dulu pita ya sekarang komputer kalau kita ngomongin rock ya tadi dulu tanya rock bukan tentang rock, tapi kebetulan tanya rock, menurut gue apapun genre-nya yang begitu rekaman lu jangan copy paste jalanin aja, salah ulang-salah ulang terusin aja itu akan begitu selesai lagu, jadi terasa gitu nyawanya lalupun dunia sekarang gak seperti dulu ya tapi tetap terbantu dengan tanpa copy paste sound-nya di hati terasa gitu loh ada bedanya disini tapi kalau sekarang revend di copy kesana jadi kayak flat gitu menurut gue ya lebih ke arah teknisnya tapi kalau secara secara jenis apa kayak apa sekarang rock disini itu tadi teknis rekamnya tapi kalau secara rock kayak apa sekarang disini gak seperti dulu loh gitu kalau dulu kan tahun 80an tuh tuan rumah ya oh iya tuan rumah di negara sendiri lah gitu kalau sekarang tuh udah kayak kayak nempel bukan jelek ya tapi lebih kayak gini nih revendnya gak banyak jadi misalkan ke luar-duan jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja kalau sekarang cuma Baik oke oke Dan terima kasih ini untuk kawan-kawan juga yang sudah pada ikutan gabung ya Ini gak bisa disebutin satu per satu Ini cuma menyapa juga dan istilahnya memberi semangat juga buat voodoo ya Untuk kedepannya istilahnya masih ditunggu loh mas ini untuk karya-karyanya Dari kawan-kawan disini Ya thank you Pada dasarnya gue sekarang masih punya utang dalam artian member-member yang baru ini Apa dibilang Lo itu lagu-lagu udah masuk komputer lo semua belum lu rasa men Belum Nunggu moodnya susah banget Buka komputer dengerin yaudah gitu-gitu Tapi kalau ada di aransemen abis itu kita Udah rekaman dan rilis pun bisa berubah lagi itu yang paling parah Karena dulu gue pernah ngalamin gitu bro Gitu Tapi di lagu opera band cuma Jadi lagu itu udah dibuat klip Udah dibuat klip ya Modelnya juga model yang punya nama Dibuat klip Misalkan lagunya judulnya A Refrain-nya kita sebut satu gitu ya Tentunya pas udah selesai rilis kita mikir lagi Kita tayangin lagi di album selanjutnya Dengan lagu yang judulnya sama Tapi refrain-nya keduanya kita ubah Refrain-nya kita ubah Video klip juga Eh totonya apa Pas pada manggung pada shutter fan penonton jadi bingung Oh ada dua versi Gitu Satu penonton nyanyi satu itu Itu Jadi kayak nunggu moodnya susah sekarang Oke 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 Pengganggunya pengganggunya ya bangsa Instagram Gitu-gitu Youtube Gitu pengganggu tuh gitu-gitu Bikin-bikin jempoling gitu ya Bukan fingering Baik Kemudian untuk Ya Vudu kedepannya mau dibawa kemana sih mas Mau dibawa seperti apa Ya jadi gini Kalau lagi dipikir-pikir Ini bagi gue nih Pelajaran yang paling gue dapet Dari Dari yang dari dulu ya Jadi gini Kalau kita bikin Kalau tadi pertanyaannya itu kan Tapi gue sehatnya dari sebelah kiri nih Oke Kalau lo punya band di tahun 80-an atau 80-an Lo harus berjuang masuk label Sampai akhirnya orang duduk di depan TV Fokus di acara Misalkan aneh karya Safari Misalnya gitu Duduk semua Kalau sekarang enggak bro Semua Youtube dan lain macem-macem Ya Nah akhirnya pada duduk itu Pada saat lagu lo booming Langsung booming tuh Padahal masuk labelnya susah kan Pas booming Lo bertahan di situ di perahu itu Mau peraunya jungkir balik Bertahan terus Jangan pernah keluar dari band itu Karena pada saat Pada saat zaman sekarang Lo punya band itu Mau punya nama bandnya Fudo kek God bless kek apapun namanya Lo merasa Ganseng Roses sekalipun Si Slash mau keluar Dia bikin Slash naked Gak bisa menyaingi Menyaingi Ganseng Roses Ganseng Roses ya Karena momen sama timingnya Pas saat itu Dia gak bisa ngulang sekarang Akhirnya sekarang Slash kan masuk lagi ke Ganseng Roses kan Nah Itu pelajaran bagi gue Apapun namanya Fudo sekarang Itu udah seperti Ibaratnya lo udah punya perahu Udah punya bendera Dan lo tinggal membawa Lagi jalan Jalan lagi diem-diem Jangan sampe Ah diem nih gue keluar Jangan sampe gitu Lo akan susah Kalo gue Kalo gue lebih percaya Gue punya Fudo Gue bikin band Opera band kek Big band kek Tapi gue punya Fudo Tapi tetep punya Fudo gitu ya Iya Mr. Big punya Mr. Big Dia bikin proyek macam-macam Bilih si hand Paul Gilbert bikin Iya iya Jangan sampe lo keluar Karena momennya udah beda sekarang Lo gak perlu label Gampang rekaman Tapi susah boomingnya Bener susah banget Iya iya Kalo dulu gampang boomingnya Tapi berarti Dengan begitu ini Yang mas Edo rasakan ya Ini lebih diuntungkan Dulu atau sekarang sih? Dalam artian Kalo secara sekarang Kalo secara Fudo nya Diuntungkan sekarang Dalam artian gini Fudo kan udah punya nama Mau dia lagi vakum apa enggak Dia udah punya nama Nah itu menguntungkan kenapa Zaman sekarang Lo sosmed tinggal sebut nama Fudo pun Lo udah tau Oh Fudo ini Gitu lah Tapi kalo lagi Dulu lo punya band X Belum punya nama Tiba-tiba sekarang Lo mau booming Itu kan akan susah Jadi kalo lagi misalkan Sekarang diuntungkannya Dalam arti Gak lebih gampang Melakukan sosmed Karena Sekarang ukurannya kan link Komunitas Iya Sosmed gitu-gitu kan Ukurannya itu Nah jadi lebih diuntungkan Semua band juga bisa beruntung Sebenernya sekarang Tapi ya Persaingnya lebih gede Kalo sama bangsa Kayak God Bless Fudo Terus udah gitu Slank Mereka udah pada Punya nama Apapun yang terjadi Kalau pada diem Belum bikin album Sudah tinggal gampang Sudah punya perawinya Sudah punya benderanya Gitu lah maksudnya Tinggal lo manfaatin aja Susmednya udah ada Soalnya Gitu Oke oke Kalau mas Ido sendiri Kepekalungan berapa kali Mas ya Sering itu Kayaknya Sering ya Sering itu Apa kali Gue udah gak tau deh Kita ketemukan Waktu pas lagi Burger Kill itu Iya Yang pake Miabi kan Jadi Nge-lesin gitar juga Ya mas ya Ya udah lama bro Kalau masih les gitar Sejak masih offline Dan sekarang online Campur juga udah selama Gitu Gitu ya Baik-baik Oke lah Les miabi Les miabi Les miabi Itu dia Ini ada program baru Kalau les gitar Sama mas Ido ini Gitu kan Ada gimana sih Cara main gitar Apa ya namanya Gaya Sedikit Sedikit itu tentang miabi Gimana Gimana Gini Orang berpikir itu Pake suseniak Gue gak pake loh Pikirannya gue pake suseniak Beneran Yang pake suseniak Itu testify Gitu Kalau gue gak sengaja Gue hanya harmonik Harmonik teknik Hanya-anya itu aja Gitu Jadi gue lebih susah sebenernya Lebih berusaha Cari mati Oke 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 Baik terima kasih nih mas Untuk waktunya ya Wah ngobrolnya Oke banget lah ya Untuk kesempatan malam hari ini Kita ketemu di Journey of Vudu Kita bahas Satu jam mengenai Vudu Itu dia Perjalanannya Sudah disampaikan sendiri Oleh Ya pelaku gitu ya Mas Ido kan pelaku ini Ya Baik mungkin ada Pesen-pesen Untuk kawan-kawan Di pekalongan Musisi-musisi pekalongan Ataupun juga Penikmat musik Rock di Pekalongan mas Ya Kalau Sekarang gue lebih karah Ngomongin tadi lah Sosmet dan lain-lain tadi ya Oke Itu lu Bikin aja musik itu Tapi juga Jangan berpikir Kalau gue udah dulu gitu Mau jaman dulu Pada jaman sekarang Jangan berpikir lu mau ngetop Jangan Lu berkarya aja Tujuan lu tuh berkarya Bukan tujuan lu ngetop Tapi kalau lu Kari lu bagus Lu jadi ngetop Gitu langsungnya gue Itu kan hanya Hanya bonus Ngetop-nya bonus Nah sekarang lu bisa Memanfaatkan itu Dan jangan mikirin tentang Tentang apa namanya Beli follower Jangan Padanya aja Gitu Kira-kira sih itu Terus apa pengaruhnya Kalau istilahnya Pengen ngetop Dengan istilahnya Berkarya Kemudian kalau karyanya bagus Ini jadi ngetop gitu mas Jadi gini Kalau lu mau ngetop Lu pada dasarnya Lu bertujuannya Gini Lu kerja cari uang Bukan Lu bekerja Karena lu tujuannya bekerja Tau-tau lu dapet Kerja lu bagus Lu dapet uang Bonusnya uang Tapi kalau tujuannya kerja Tujuannya uang Lu bekerja untuk uang Akhirnya Gitu ya Gitu lah Maksudnya lebih karah Lebih karah Apa ya namanya Sudut pandang Gitu Itu pilihan Bukan paksaan Itu hanya sharing Luma kiri boleh Makanan boleh Oke Mau pilih yang mana gitu ya Baik Oke Mas Ido Widis Terima kasih ya Oke Salam untuk teman-teman disana Oke Salam juga buat Kawan-kawan Vudu semua ya Oke Sukses selalu mas ya Ditunggu untuk karya-karya berikutnya Oke Selamat malam Mas Ido Widis Thank you Oke Selamat malam Thank you bro Oke Ya itu tadi kawannya Dengan Ido Widis ya Gitaris Vudu Ini dari awal Jadi Salah satu Pendiri Vudu ini Ido Widis ini Gitu ya Ini tadi diceritakan Untuk awalnya Seperti apa Dari band SMA Kemudian juga Masuk dapur rekaman Kemudian Bongkar pasang personel Dan lain sebagainya Sampai sekarang ini Masih tetap berkarya Dan masih ditunggu juga Untuk karya-karyanya ya Oleh para pecinta Musik rock Ini khususnya untuk Ya para pecinta Vudu Kawan Ya dan terima kasih Untuk kawan-kawan yang Masih setia bersama kami Di kesempatan malam Hari ini Di Journey of Vudu Salam untuk dia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saat itu Ku melihat Seraut wajah Yang pancahkan rasa Sejenak aku terlena Akan indahnya dia Sampaikan salamku Untuk dia Yang bangkitkan jiwa Sampaikan salamku Untuk dia Menyentuh batinku Tergores dalam Namunanku Hari-hari Yang ceria Sejak saat itu Hasrat melandaku Angin kabarkan padanya Ungkapan Ungkapan keman jiwa Sampaikan salamku Untuk dia Yang bangkitkan jiwa Sampaikan salamku Sampaikan salamku Untuk dia Sampaikan salamku Untuk dia Sampaikan salamku Sampaikan salamku Yang menggeluran Menggeluran Sampaikan salamku Sampaikan salamku Sampaikan salamku Untuk dia Yang bangkitkan Yang bangkitkan Sampaikan salamku Untuk dia Untuk dia Sampaikan salamku Sampaikan salamku Sampaikan salamku Sampaikan salamku Terima kasih 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 Bon Jovi Dan Dan Terima kasih